Pada minggu, 2 Juli 2023, pagi, sebuah video viral menunjukkan aksi pembegalan yang terjadi di daerah Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Korban dari aksi pembegalan tersebut adalah seorang emak-emak bernama Badriah, 39, yang saat itu sedang pulang setelah membeli sayuran. Dalam video tersebut, terlihat pelaku yang tiba-tiba muncul dan merampas sepeda motor Honda Vario milik korban. Dengan cepat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, meninggalkan korban terkejut dan terdiam, kejadian ini mengundang kecaman dan keprihatinan dari masyarakat. Kasus pembegalan yang terjadi di tempat umum menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kenyamanan warga. Tindakan kekerasan dan kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan secara materi. Tetapi juga meningkatkan ketakutan dan kecemasan dalam masyarakat, pihak kepolisian setempat diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku pembegalan ini. Penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat penting dalam mengatasi kejahatan jalanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menjaga keamanan diri mereka sendiri. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan termasuk meningkatkan kewaspadaan saat berada di tempat umum, menghindari daerah yang dianggap berisiko, dan selalu menjaga barang berharga dengan baik. Kami berharap agar kejadian ini menjadi peringatan bagi semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari tindakan kriminal. Perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap orang dapat merasa nyaman dan aman saat melintasi jalan dan beraktifitas di tempat umum. Terima kasih telah menonton!